Ingatkan di Simari. Di Simari. Pernah ada choice. Di Simari. Dan ini, sorry, kalian tidak perlu masuk Zoom lagi. Sehingga hari ini pertemuan kita yang terakhir, minggu depan kalian sudah ada ujian pra-UTS. Pra-UAS, sorry. Kan kalian sudah UTS. Ini adalah pra-UAS. Di Simari, tolong diperhatikan. Anak-anak ibu, ibu harap dan ibu rasa kalian tentu sudah bisa buka Simari. Ada yang tidak bisa buka Simari? Tidak mungkin. Sehingga nanti pada saat ujian, tidak ada yang beralasan bahwa bu, mohon maaf, saya tidak bisa buka Simari. Nah, itu bullshit namanya. Ngomong kosong, kalau kalian tidak bisa buka Simari. Karena kalian sudah buka Simari. Sudah tahu kan ya? Kecuali mungkin sinyalnya yang tidak bagus. Nah, untuk mengatasi sinyal yang tidak bagus tersebut, silakan kalian atur diri kalian sendiri. Untuk mengatur diri kalian sendiri, kalian harus berada di sebuah tempat yang sinyalnya bagus. Kemudian kalau ada mahasiswa ibu, mahasiswa yang beralasan, bu, mohon izin bu, bisa tidak ikut ujian susulan prawas dan nanti, karena saya ada acara dengan keluarga, bu. Oke, mau ada acara keluarga kemana gerang? Mau ke Jawa, atau Surabaya, Jakarta, atau keluar negeri sekalian? Yang ibu tanyakan, apakah di luar negeri sana tidak ada sinyal? Apakah di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, tidak ada sinyal? Sehingga kalian tidak bisa membuka simari kalian yang sistemnya online untuk mengerjakan barang 10-15 menit. Bisa dipikirkan. Ini ada beberapa mahasiswa yang begitu tuh, nak. Sok-sok sibuk ya. Sok-sok, bu, mohon izin bu, saya lagi ini menemani orang tua. Katanya pergi ke ini, ke Jawa, katanya begitu. Gak tahu Jawanya Jawa mana. Nah, kalau di sana memang tidak ada sinyal, who knows ya, apakah itu alasan saja, atau tidak, tepuknya terserah. Tapi kalau logika berpikir, kalau di Jawa, misalnya di Surabaya, di Jakarta, mau di Bali, mau di Nganjuk, mau di Ngawi, mau di mana-mana, gitu ya, kayaknya sinyal di tempat mereka lebih kuat dari kita, kayaknya ya. Nah, karena itu, tolong, ntar, kalau ujian prauas, itu, kalau kalian gak bisa sama sekali, jangan minta susulan sama Ibu. Silahkan nanti hadapi uasnya saja. Nilai prauas ini, membantu nilai uas kalian nanti, kalau nilai kalian uas itu anjlok. Ya. Kalau nilainya anjlok. Jadi Ibu bantuin kalian, buat ujian minggu depan. Ujian sebelum uas, ujian prauas. Ya. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin, ini, ya gak apa-apa. Tapi kalau ada yang gak bisa ikut, karena sesuatu dan lain hal, misalnya sakit, di rumah sakit. Atau bahkan meninggal. Ya, kalau meninggal, ya gak bisa ikut ujian lagi, ya. Nah, ya. Nah, itu. Itu boleh saja. Silahkan. Tapi Ibu, tidak ada susulan untuk prauas. Ya. Silahkan dihadapi uasnya saja nanti. Ya. Sehingga kalau kalian minggu depan, sudah ikut ujian prauas, maka kalian akan tahu, kisih-kisihnya ntar seperti apa. Bagaimana caranya. Ya. Nah, waktunya hanya 10-15 menit paling lama, dengan soal sejumlah 20-25. Kalian bisa bayangkan, soalnya 20-25, dengan waktu 10-15 menit saja, dan soal semua in English. Ya. Soal semua dalam bentuk bahasa Inggris, dan apa yang Ibu berikan ujian, adalah bahan-bahan yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Sehingga tolong dibaca, tolong dipelajari. bagian anak-anak Ibu yang mungkin kesulitan di dalam mengartikan, jangan khawatir. Tinggal panggil Mbah Google, ada Google Translate, tinggal masukkan itu kalimatnya, tinggal di tekan enter, sudah jadi. Nothing is difficult. Tidak ada yang sulit sekarang. Kalau kalian, Bu, mohon izin, Bu, ulang ke-dedapisi sinyal. Eh, eh, Kay, memang kita nggak punya sinyal, ya. Jadi beradalah, kalau masalah sinyal, silahkan kalian atur diri kalian sendiri, beradalah di tempat yang sinyalnya kuat. Di samping itu, tabung uang, mulai sekarang, beli paket. Paket nggak mahal, ya. Kalau Telkom 1,75, XL, 65. Nah, ditabung mulai sekarang. Maksud Ibu, kalau ada uang sapu, ya. Siap-siapkan paketnya baru. Supaya bisa tidak terlewatkan di dalam mengerjakan kuas. Oke, any questions for exercise for next weeks? ada pertanyaan? Jelas semua? Ini bagi mereka yang ada di layar ini, hanya nggak sampai 20 orang, ya. Sementara mahasiswa yang terdaftar, 48. Ada 47 orang. Oke, bagi mahasiswa yang terlihat layar oleh Ibu, Alhamdulillah, kalau ada pertanyaan, silakan. Bagi mahasiswa yang tidak terlihat layarnya oleh Ibu, ada pertanyaan, Nggak ada, Bu. Ada pertanyaan? Bagi mahasiswa yang videonya dimatikan, Ibu bertanya, mohon izin kalau mengganggu kalian. Ibu bertanya, apakah sudah jelas? Takutnya yang nggak pakai kamera ini, baru bangun tidur, ya. Sehingga masih ngantuk, masih mimpi. Ini ibunya ngasih tugas, benar nggak sih? Nah, gitu. Ya. Bisa dipahami, untuk ujian prauas minggu depan, dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan memberikan bahan kepada kalian, pada pagi hari ini, ya. Silakan komtinya tolong hubungi Ibu, biar Ibu share bahannya kepada komti. Silakan komti WA. Karena Ibu tidak hafal, ya. Ibu tidak nyimpen nama komti. Jadi komti yang harus, silakan komti menghubungi Ibu, ya. Nanti Ibu akan share bahan. Oke. Baik, ada komtinya. Sebentar ya. Ibu akan share. Oke. Jadi tolong sekali lagi, ya. Bahannya adalah bahan yang pernah Ibu sampaikan, termasuk di dalamnya adalah grammar, termasuk di dalamnya artikel-artikel yang ada dalam bahasa Inggris. yang bahan-bahan yang Ibu berikan, termasuk bahan yang Ibu berikan pada hari ini. Tunggu mudah, ya. Tunggu. Tunggu. Nah, ini bermanfaat. Terima kasih. 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 Silahkan tugas. Tugasnya itu. Tugasnya itu nanti dikumpul minggu depan saja. Dikumpul minggu depan saja. Dikumpul minggu depan saja. Bagaimana ngumpulnya, Bu? Bisa via email. Seperti kemarin. Ini kalian pelajar. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Ibu tugasnya diketik atau ditulis, Bu? Diketik saja, tidak apa-apa. Tugasnya diketik saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk bahan uas sekali lagi. Untuk bahan uas adalah bahan sejak ibu pertama kali mengajar. Bahannya adalah bahan dari ibu untuk prauas. Tentang tribunals, bahan hari ini, sources of law, tentang passive voice, tentang grammar juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan akhiri perkulian ini karena ibu harus mengajar di semester, mengisi kelas lagi, untuk mengisi kelas semester lima. Ya, jadi ibu minta tolong dipelajari artikel-artikel yang sudah ibu kirimkan. Karena itu bahan uas. Jadi bahan uas ya, ingat bahan kompre dan bahan uas. Nanti kalau kalian tidak mempelajarinya, kalau nanti nggak bisa uasnya seperti apa ya. Jadi tolong jadikan diri kalian pantas untuk lulus. Ya, close statement dari ibu adalah untuk hari ini, jadikan diri kalian pantas untuk lulus di semester satu di semua mata kuliah. Karena tidak ada yang bisa menjadikan kalian pantas untuk lulus, kecuali diri kalian sendiri yang berusaha. Oke, salah hilaf ibu mohon maaf, ibu menyampaikan menutup perkulian kita pada satu semester ini, sebagai PJMK. Ibu mengaturkan terima kasih atas kerjasama kalian di dalam perkuliahan dalam satu semester ini. Khususnya mereka yang selalu senantiasa on cam ya, dengan kameranya. Ibu terima kasih sekali. Kalian sudah menghargai perkuliahan ini dengan baik. Dan mudahnya nanti hasil yang kalian capai pun juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah hilaf ibu mohon maaf tentunya, banyak sekali yang mungkin ibu salah hilaf kata dan lain sebagainya. Di semester yang akan datang, kita bisa bertemu di lain mata kuliah. Khususnya kita juga, untuk kalian di semester dua juga ada nanti mata kuliah bahasa Inggris dua, bahasa Inggris lanjutan. Who knows, kita ketemu lagi, kita nggak tahu. Mudah panjang umur, sehat, dan jangan lupa bahagia katanya. Satu pesan ibu, mohon belajar. Jangan kalian buat ibu menjadi orang yang akan menuliskan nilai D untuk kalian. Jangan kalian buat ibu untuk menuliskan nilai D di nama kalian nanti. Jangan. Tolong jadikan diri kalian pantas untuk lulus. Minimal nilainya C untuk lulus. Baik, terima kasih. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, bu. Thank you. Pertamaian pertamuan perkulian ini. Thank you.